Di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi cara mengetahui perbedaan antara EKTP yang asli dan EKTP yang palsu hanya menggunakan fitur NFC yang ada di smartphone. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai. Bagi kawan-kawan, untuk mengetahui perbedaannya, kawan-kawan bisa menggunakan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan alat bernama EKTP Reader atau pembaca EKTP. Alat ini berfungsi membaca data yang ada di chip EKTP yang nantinya bisa memunculkan data si pemilik EKTP tersebut. Kalau data tersebut tidak muncul, berarti EKTP tersebut palsu. Yang kedua, kawan-kawan bisa menggunakan alat pemancar sinar ultraviolet. Karena dengan alat tersebut, kawan-kawan bisa memunculkan hologram burung Garuda yang ada di EKTP. Kalau hologram tersebut tidak muncul, berarti EKTP tersebut palsu. Yang ketiga, kawan-kawan bisa menggunakan proses sinkronisasi pada nomor NIC yang ada di EKTP. Jika nomor NIC tersebut tidak sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir si pemilik EKTP, berarti EKTP tersebut palsu. Atau nomor NIC tersebut tidak terdaftar di hidup capil daerah kawan-kawan. Nah selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan antara EKTP asli dan palsu, menggunakan fitur NFC, kawan-kawan harus mengetahui sarat-sarat apa saja agar bisa melakukan pengecekan tersebut. Yang pertama, HP kawan-kawan harus support NFC. Yang kedua, kawan-kawan harus mendownload aplikasi cek saldo. Nah seperti ini ya, untuk HP yang sudah support NFC, di menu ini ada fitur NFC yang bisa kawan-kawan aktifkan. Ini ada di ujung kanan bawah ya, kawan-kawan. Kita aktifkan untuk fitur NFC-nya. Yang kedua, kawan-kawan harus mendownload aplikasi cek saldo yang ada di Play Store. Nah seperti ini ya, kawan-kawan. Nah untuk fitur NFC dan cek saldo ini, bisa digunakan untuk pengecekan saldo e-money, kawan-kawan. Bisa melakukan top-up dan cek saldo seperti itu ya, kawan-kawan. Nah karena di kartu e-money ini tersimpan chip yang bisa menyimpan data-data uang kita maksimal 2 juta ya, kawan-kawan. Untuk caranya, kawan-kawan tinggal mendekatkan kartu e-money ke belakang handphone, kawan-kawan. Seperti ini ya, kawan-kawan. Dan jika ada getaran berarti dan muncul saldo-nya berarti e-money dan NFC-nya berjalan seperti itu, kawan-kawan. Dan cara ini bisa digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap e-ktp ya. Nah jika fotonya muncul berarti e-ktp ini asli dan di dalamnya ada chip. Kita lakukan untuk e-ktp ya, kawan-kawan. Nah bergetar, disini telah muncul e-ktp saya, kawan-kawan, dengan fotonya sesuai dengan kartu di e-ktp. Nah seperti itu, kawan-kawan, untuk melakukan pengecekan ataupun mengetahui perbedaan antara e-ktp yang asli ataupun palsu menggunakan fitur NFC. Untuk fitur NFC ini berbagai fitur ya, kawan-kawan bisa untuk cek saldo e-money, untuk top up, dan lain-lain. Dan disini juga kita bisa melakukan pengecekan pada e-ktp kita, apakah e-ktp kita asli ataupun palsu. Karena di dalam e-ktp tersebut ada chip yang menyimpan data-data kita. Dengan fitur NFC ini, kita bisa membedakan apakah e-ktp kita itu asli ataupun palsu. Nah, disini langsung bergetar dan langsung muncul ya, kawan-kawan. Seperti itu. Nah, untuk caranya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membedakan ya, kawan-kawan, nantinya. Jika kawan-kawan membuat e-ktp lewat orang lainnya ataupun intinya menggunakan biro jasa. Dan kawan-kawan merasa ragu dengan keaslian e-ktp tersebut, kawan-kawan bisa menggunakan cara-cara yang telah saya sebutkan di awal dan menggunakan fitur NFC di hape kawan-kawan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebih nyaman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng. Terima kasih telah menonton!